Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita sepatu mesra 77 kali ini saya akan membagikan yaitu cara memberikan resleting pada sepatu PDL tentara ini PDL tentara sama yang empunya itu dimintakan untuk dikasih resleting agar nanti kalau ada talinya tidak usah membuka talinya tapi cukup membuka resletingnya saja jadi lebih praktis Oke mari kita mulai yang pertama yang kita lakukan adalah menggaris membeli garisan dari benang ini dari benang ini itu satu sentimeter kita ukur satu sentimeter baru di bawah kita kasih satu sentimeter lagi baru kita garis kita garis seret ke bawah sampai disini kira-kira tiga sentimeter dari alasnya ini dari alasnya ini tiga sentimeter jadi nanti dia longgar sekali nah terus selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu kita kita gunting yang bagian kita garis tadi kita gunting ini bagian dalamnya jadi kalau membeli resleting itu bagian dalamnya sepatu bagian dalam sini bagian dalam sini ini sebelah kanan jadi jadi ini jadi nanti dari luar tidak terlihat kita mulai gunting kita pastikan lidahnya ini tidak ikut tergunting Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita gunting hati-hati kita gunting lurus terus kita gunting lurus terus kita gunting lagi kita gunting lagi kita gunting lagi ini sudah tidak bisa kita pakai pisau pisau karter atau pisau semua sembarang pisau sampai tiga sentimeter dari bawah ini bisa kalau membeli resleting jadi dua alternatif ya ini bisa dikurangi satu senti kesini lagi jadi dipotong satu senti lagi tapi dengan resiko resletingnya itu kelihatan tapi kalau model begini nanti tertutup tertutup terus jadi lebih rapi oh iya teman-teman jadi kita membuat resleting kita persiapkan ini resleting meteran terus kepala resletingnya ini ini untuk kancingnya nanti disini kancing disini flek seperti itu mari kita mulai terus selanjutnya yaitu kita lem dulu sebelum kita lem kita ukur kepanjangan dari resleting dulu kalau sepatu standar itu kira-kira 18 cm tapi kita potongnya sampai 20 cm kita sampai disini biar tidak nanti tidak mudah rusak 20 cm lebih kasih 22 lah 23 lebih enak dari situ selanjutnya yaitu kita masukkan dulu kita pakai tipe yang kalau kalau teman-teman penjahit bilang itu gigi belalang jadi tipenya itu dia kepalanya segitiga seperti ini terus ininya yang gigi belalang dia bolak-balik sama kita pasangkan dulu sebelum kita lem tahu kita pasangkan dulu ini kita masukkan set sudah kita pasangkan begini baru selanjutnya yaitu kita lem kita lem kita lem apa namanya kita lem resleting beserta sepatunya luar mudah dilengketkan seserah mau yang mana dulu bisa yang resnya dulu atau yang kulitnya kalau saya sepatunya dulu saja ini jaraknya agak dalam ya teman-teman setengah senti dari bibir sini setengah senti biar nanti rapi setengah senti jadi untuk tempatnya ini satu senti jadi nanti ini pas di tengah-tengah nanti terlihat rapi nanti terlihat rapi kita lem lagi disini sama satu senti terus bagian sini ini jangan terlalu tengah setengah senti saja dik 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 sedikit saja sebelahnya lagi lepas setengah senti saja setengah senti saja oke oke kita tunggu kering lemnya dulu oh ya teman-teman tadi ada yang lupa jadi ujung bawahnya ini resleting tadi kita punya resleting itu harus dibakar biar tidak lepas-lepas kainnya karena resletingnya ada kainnya jadi biar ini tidak tidak lepas tidak lepas apa namanya kainnya ini karena sudah kering mari kita lemkan kita lebihkan sekitar 2 cm ke bawah kita lebihkan 2 cm ke bawah ini pas tengah-tengahnya Lepas tengah-tengahnya resleting Satu sisi lagi 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 Sisi lagi